Pada saat kita memiliki rasa tertekan yang terjadi karena keinginan, dimana keinginan asli yang ada di dalam itu tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan, itu membuat energi yang ada di dalam diri kita itu menyerang balik ke dalam. Nah kita menjadi... Tunggu dulu, sebelum lanjut, bantu kami membangun channel ini menjadi semakin berkembang. Silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan topik ini. Setiap orang, termasuk saya, Anda yang menonton video ini, pasti pernah punya keinginan. Dan saat ini pun saat menonton, pasti Anda punya keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini ternyata tidak selalu selaras dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Kadang-kadang kita melihat sahabat kita, melihat teman kita di media sosial, melihat tetangga, membandingkan diri dengan sahabat, dengan teman, itu membuat kita menjadi memiliki satu keinginan. Keinginan yang mana sebenarnya adalah keinginan yang karena kita ingin terlihat seperti orang lain. Kita tidak pernah bertanya dengan apa yang sebenarnya kita inginkan di dalam diri kita. Nah, pada saat keinginan itu muncul dari luar, itu menimbulkan suatu tekanan yang tanpa kita sadari, baik itu tekanan pikiran ataupun tekanan perasaan. Juga pada saat tubuh kita mulai lelah, mulai melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, itu juga menimbulkan tekanan fisik. Ya, berjemur di matahari yang terlalu keras, mengangkat benda terlalu berat secara fisik, itu bisa membuat kita menjadi tertekan. Tetapi tekanan-tekanan ini juga diperlukan supaya kita bisa terdorong untuk terus bergerak. Sehingga pada saatnya energi-energi yang ada di dalam diri kita tidak berkumpul terlalu banyak di dalam. Pada saat kita memiliki rasa tertekan yang terjadi karena keinginan, di mana keinginan asli yang ada di dalam itu tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan, itu membuat energi yang ada di dalam diri kita itu menyerang balik ke dalam. Nah, kita menjadi gampang marah, gampang tertekan, gampang lelah, itu karena ada energi yang seolah-olah menyerang ke dalam diri kita, tidak mengadil lewat apa yang kita kerjakan. Nah, apa yang semestinya kita lakukan? Mungkin Anda ataupun saya juga berpikir bahwa sesekali kita harus melakukan relaksasi, sesekali kita harus melakukan suatu refreshing, melepaskan tekanan. Nah, sebenarnya ini juga membantu, di mana pada saat kita melakukan relaksasi, kita melakukan meditasi, kita melakukan suatu refreshing ya, olahraga, berjalan-jalan, itu membantu kita untuk sedikit terlepas dari tekanan, di mana energi yang ada di dalam itu mengalir dengan cara yang lain. Nah, tetapi sebenarnya ini bukan tentang bagaimana kita mestinya melakukan relaksasi, bagaimana kita menjadi lebih damai, lebih daripada itu adalah tentang bagaimana kita mendengar keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, sehingga apa yang kita inginkan itu menjadi selaras dengan apa yang kita kerjakan. Nah, belajar dan terus mengamati diri, melakukan suatu pengamatan ke dalam, sampai kita menemukan apa yang benar-benar kita inginkan sebagai diri kita, sebagai energi yang mengalir di dalam, sehingga pada saat kita mengerjakan keluar lewat bentuk pekerjaan, lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita, itu menjadi selaras. Jadi, dengan menyalurkan energi yang berhasil kita amati di dalam itu keluar secara harmonis, sehingga dia menjadi selaras dengan keinginan kita, yang benar-benar keinginan kita, kemudian mengalir dalam bentuk pekerjaan, perkataan, kegiatan sehari-hari, itu membuat kita menjadi nyaman dalam melakukan sesuatu dan nyaman dalam bekerja. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.